Dua ledakan di Al-Quds menghabisi Zionis dan puluhan lainnya luka-luka dari warga Israel. Beberapa pemukim Zionis tewas dan 22 lainnya luka-luka dalam ledakan di dua terminal kota Al-Quds terjajah. Channel Chan Israel menyatakan data terakhir ledakan di Al-Quds menewaskan beberapa orang dan lainnya luka-luka. Menurut sumber Israel, ledakan pertama sebuah peledak yang diletakkan di terminal bis oleh seseorang berkendara yang melakukan ataupun menggunakan sepeda listrik yang berhasil hengkang dari lokasi. Ledakan kedua dekat pemukim Ramot yang berada di lahan Palestina kota Al-Quds yang berada dalam sebuah sepeda motor. Kepolisian Zionis menyatakan ledakan terjadi pukul 7.05 atau 7.05 waktu setempat di terminal bis di persimpangan Javal Shaul di sekitar pintu keluar kota Al-Quds yang menghabisi beberapa Zionis dan juga melukai beberapa lainnya. Sekitar setengah jam dari ledakan pertama terdengar ledakan lainnya dari terminal bis di persimpangan Ramot Al-Quds, ungkapnya. Sejumlah media Israel menyebutkan pihak kepolisian telah menutup pintu gerbang kota Al-Quds dan melakukan investigasi insiden dua ledakan yang menghembohkan ini. Dan penyebabnya apa di belakangnya? Sejak menduduki kota Al-Quds tahun 1967, penjajah Zionis Israel mengambil kendali administratif dan juga keamanan kota. Penduduk Palestina yang tinggal di kota Al-Quds gerab menjadi korban kejahatan Zionis termasuk upaya Zionis mengambil kendali Masjid Akso. Hal ini yang menyebabkan perlawanan terus meningkat hingga ratusan perlawanan dalam sehari. Terutama dalam beberapa bulan terakhir, para pejuang Palestina melancarkan aksi perlawanan tanpa henti dengan beragam cara melawan pejajah Zionis dan para pemukim Yahudi. Hancur berkeping-keping, pejuang Palestina serang bus pengakutan Tentara Israel hingga semua penumpangnya kritis. Sejumlah pejuang Palestina bersenjata menerbaki sebuah bus di tepi barat pada minggu kemarin. Serangan bersenjata itu melukai enam tentara Israel, salah satunya kritis. Layanan paramedis Magen David Adom mengatakan dua orang yang menderita luka parah itu langsung diterbangkan dengan helikopter ke sebuah rumah sakit di Haifa. Militer Israel mengatakan telah menghadapi dengan susah apa yang telah dilakukan oleh pejuang Palestina ini. Orang-orang yang menjadi suspek Israel melarikan diri ke tempat kejadian dengan kendaraan mereka yang dipakainya untuk menghindar dari IDF. Sementara itu, Menteri Pertahanan Benny Gantz mengatakan bahwa pasukan Kamen Israel menahan ataupun akan menahan mereka apabila tertangkap para tersangka yang melakukan penyerangan kepada bus tentara IDF itu. Serangan itu terjadi di Road 90 Jalan Raya Utama Utara Selatan yang melintas selembah Jordan di tepi barat. Jalanan itu dihiasi dengan pemukiman Israel. Israel merebut tepi barat dalam Perang Timur Tengah pada tahun 1967 dan telah membangun puluhan pemukiman di wilayah tersebut. Sebagian besar masyarakat internasional menganggap pemukiman itu ilegal karena Israelnya menganggap apapun mengambil paksa. Bahkan telah menghambat perdamaian dengan Palestina yang mencari wilayah itu sebagai jantung negara masa depan. Gempar dasarnya rudal Rusia digunakan hamas ledakan bus militer Israel begini jadinya. Hamas untuk pertama kalinya meledakan bus militer Israel dengan rudal anti-tank kornet dari Rusia. Kelompok yang berkuasa di jalur Gaza-Palestina itu merilis video dasyatnya ledakan misil tersebut. Serangan misil itu terjadi pada hari Senin ketika sebuah mus militer Israel melintas dekat perbatasan Gaza. Dalam video itu sejumlah tentara Tel Avik berdiri di dekat bus saat serangan terjadi. Para pejuang berhasil menyerang sebuah mus yang penuh dengan tentara dengan rudal kornet, bunyi pernyataan hamas yang dilansi dari Haaretz. Pernyataan itu juga mengklaim bahwa serangan rudal kornet itu mengakibatkan kematian dan juga cedera serius para para jurid Tel Aviv di bus. Misil kornet dianggap sebagai rudal anti-tank canggih yang dapat menembus tank Merkava Mark IV Israel. Kelompok Hezbollah di Lebanon juga menggunakan rudal kornet dari Rusia ini. Pada Perang Lebanon II, Hezbollah menghantam 52 tank Israel. Dalam beberapa tahun terakhir, stok misil anti-tank Hezbollah telah meningkat secara signifikan. Serangan rudal terhadap bus militer Israel adalah salah satu salvo pembuka yang cepat meningkat pada Senin sore. Pada Senin malam, Belitan Gaza meluncurkan lebih dari 300 roket ke Israel. Sedangkan tentara Israel menyerang lebih dari 70 sasaran di sepanjang jalur Gaza termasuk Markas Intelijen dan juga Stasiun Televisi Al-Aqso milik Hamas. Aksi saling serang ini imbas dari bentrokan pada minggu malam ketika pasukan khusus Israel melakukan operasi rahasia yang menghabisi seorang tentara atau pasukan dari Hamas. Dalam operasi itu, seorang perwira Israel juga dilaporkan tewas. Sehari setelahnya, Hamas langsung melakukan serangan pada bus militer Israel dengan senjata dari Rusia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!